Intro Wakil Wali Kota Jambi Maulana dalam kegiatan sosialisasi peningkatan indeks SPBE dan launching portal SPBE mengatakan Penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan bagian dari Quick Win Smart Governance yang merupakan salah satu dari enam aspek Smart City yang terus dikembangkan pemerintah Kota Jambi pengembangan SPBE-BE Menurut Maulana digitalisasi pemerintahan melalui SPBE adalah roh dari penyelenggaraan pelayanan publik Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan layanan pemerintahan yang saat ini harus adaptif dengan kemajuan teknologi informasi Tugas kami adalah memberikan pelayanan bermutu atau berkualitas Salah satunya adalah memenuhi harapan dari masyarakat hari ini akan keluar pedoman itu yang mengikat bagi seluruh OPD untuk bertransformasi, berubah Pelayanannya harus berbasis elektronik Kemudian yang kedua kita juga memberikan rambu-rambu bahwa semua hasil karya dari aplikasi apapun di semua APD apapun Tidak boleh didesain terpisah, tidak terintegrasi dengan portal SPBE yang kita miliki Sehingga itu diinginkan juga tidak boleh ada aplikasi yang membuat di OPD di disesain karya kapun Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi Abu Bakar menjelaskan Kedepan seluruh aplikasi yang dimiliki OPD akan disatukan dalam satu portal SPBE Sehingga kedepan seluruh layanan publik akan menjadi satu cukup dalam satu genggaman tangan Ini adalah Smart Governance Smart Governance itulah kita bicara SPBE salah satu SPBE ini merupakan salah satu media pelayanan kepada masyarakat Termasuk juga tempat transformasi digital yang dikelola oleh pemerintah secara terpatu Nah saat ini yang kita temui bahwa pelaksanaan SPBE di pemerintah Kota Jambi masih belum terpadu Kemudian juga bagi pakai data juga belum terkenalnya dengan baik Oleh kandanya kita dari hal itu maka kemudian beberapa hal yang perlu kita perbaiki Pertama adalah kita membuat suatu pedoman Pedoman regulasi yang mengatur dan mencang penderapan di SPBE Dari Jambi, Reza Fenderiski, Bungo TV